bahwa Pasa Ungu disini berbalik sebelum nyanyi nyir kepada Farel Prayoga hingga pada akhirnya setelah kali lagi ketika tidak tahan dengan serangan ganas dari netizen fans Farel Prayoga masa mau nyanyi balon ku ada lima di depan presiden di depan Pak Prabowo nggak asyik banget kan maka Farel Prayoga sebagai seorang penyanyi menyesuaikan penontonnya menyesuaikan siapa yang kemudian dihiburnya kan gitu bos di sini sudah terang jelas mengakui pasal umum bahwa Farel Prayoga punya talenta yang luar biasa meskipun nggak tahu terpaksa atau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan subrandu daham apaan sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan di suasana alam suasana yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya mudah-mudahan semakin mencerahkan hati dan pikiran kita semuanya di dalam melihat sesuatu di kesempatan kali ini saya akan meneruskan konten yang semalam saya malam itu membahas pasal umum yang nyinyir kepada Farel Prayoga ketika beliau nyanyi di istana negara katanya lagu dewasa tidak pantas dijanjikan oleh anak kecil padahal pasal umum paham padahal pasal umum tahu ngerti bahwa di Indonesia memang kekurangan lagu anak-anak maka wajar sekali wajar sekali jika ada seorang anak yang punya potensi kemudian menyanyikan lagu apapun khususnya lagu dewasa apalagi urusan percintaan bagi saya itu pun tidak jelek-jelek amat ya justru mestinya seorang anak kecil itu diajarkan untuk cinta itu kan ditafsirkan tuh di lagu ojo dibanding ke yang dianjikan oleh Farel Prayoga jelas di sana hanya ada Pajo Kowi jadi Farel Prayoga dengan kalimat itu menunjukkan cintanya kepada Presiden Republik Indonesia meskipun seorang penyanyi wajar sekali jika kemudian memuji tuan rumah di sana tetapi itu menunjukkan bahwa lagu yang dibawakan oleh Farel Prayoga bukan terkhusus untuk kemudian seolah-olah kaular maja ataupun dewasa yang menafsirkan tentang percintaan antara seolah laki-laki dan perempuan tetapi cinta itu tidak bisa ditafsirkan kepada segala hal termasuk cinta kepada pimpinan Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nah setelah Pasa Ungu nyinyir kepada Farel Prayoga dan yang kemudian mendapat serangan ganas dari netizen Republik Indonesia ya akhirnya Pasa Ungu kalang kabut ini adik saya ya akhirnya Pasa Ungu kalang kabut gak kuat menahan serangan netizen yang pada akhirnya ujung-ujung-ujungnya memuji talenta memuji talenta Farel Prayoga dan kemudian netizen menyodorkan video ketika Pasa Ungu sedang menyanyi dewasa di tengah kerumunan yang di sana bukan hanya orang dewasa juga ada anak-anak di sana jadi apa yang dikatakannya itu sangat tidak berbanding lurus dengan apa yang pernah dia lakukan tapi apa boleh buat ya api telah dinyalakan oleh Pasa Ungu akhirnya Pasa Ungu mendapatkan serangan bertubi-tubi dari netizen ya dapat serangan bertubi-tubi dari netizen yang pada akhirnya Pasa Ungu mengakui bahwa bahwa Parel Prayoga punya talenta yang luar biasa katanya setelah nyinyir kepada Parel Prayoga dan tidak kuat menahan pens apa Parel Prayoga akhirnya mengakui bahwa Parel Prayoga punya potensi yang sangat luar biasa Bagi saya penting ini untuk menjadikan pelajaran karena tokoh publik karena apalagi sebagai seorang penyanyi mereka bisa sukses itu karena netizen itu karena kita itu karena masyarakat gitu loh dan boleh jadi pens Pasa Ungu setelah dia mengkritik Parel Prayoga boleh jadi nih boleh jadi pens-pensnya beralih kepada Parel Prayoga ketika pensnya beralih kepada Parel Prayoga maka sudah lah tidak ada harganya sebagai seorang musisi sebagai seorang penyanyi begitu bos jadi jangan macam-macam kepada netizen kita karena luar biasa kecerdasan netizen kita di dalam mengungkapkan sebuah fakta karena faktanya kemudian disodorkan kepada apa oleh netizen bahwa Pasa Ungu pun pernah menyanyi lagu yang katanya dewasa lagu cinta di depan orang-orang dewasa ya depan orang-orang dewasa kemarin wajar dong masa mau nyanyi balon ku ada lima di depan presiden di depan Pak Prabowo nggak asyik banget kan maka Parel Prayoga sebagai seorang penyanyi menyesuaikan penontonnya menyesuaikan siapa yang kemudian dihiburnya kan gitu Bos lebih hebat Parel Prayoga daripada Pasa Ungu dia tidak memperhatikan audiens gitu kok gitu kan bergak logikanya kan kayak gitu oke kita baca dulu nih ya dari Tribun Medan awalnya nyinyir kini mendadak Pasa Ungu puji penampilan Parel Prayoga talenta luar biasa kata Pasa Ungu vokalis band Ungu Pasa Ungu memberikan pendapat yang berbeda dari sebelumnya kini Pasa Ungu memuja penampilan Parel Prayoga yang bernyanyi di acara hut kemerdekaan RI di Istana Negara padahal sebelumnya penyanyi celik Parel Prayoga berhasil membuat para pejabat negara ikut berjoget saat menyanyikan Ojo Bandingke di Istana Negara Istana Merdeka ya pada hari Rabu lagu ciptaan Abba Lala itu berhasil membuat seluruh pejabat negara berjoget pada aksi Parel Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi orang pertama yang turun berjoget bersama penyanyi celik Parel Prayoga dan tamu undangan lainnya Parel Prayoga diundang ke Istana Merdeka untuk menyanyikan lagu Ojo Bandingke keciptaan Abba Lala yang juga dibawakan Denny Cagnan ya idola saya Denny Cagnan penampilan sukses Parel mendapat kritikan dari mantan pokalis band Ungu Pasha Pasha Ungu mengomentari aksi Parel Prayoga ketika tampil di Istana Merdeka ya hari kemerdekaan RI beberapa waktu yang lalu Pasha mengaku bahwa ia cukup menyayangkan Parel tampil membawakan lagu dewasa bertemakan patah hati dan bukan lagu anak-anak rasa prihatin itu diakui Pasha sejalan dengan ucapan Kak Seto yang sempat terucap beberapa waktu lalu bukan tidak boleh nyanyi patah hati tetapi alangkah baiknya kalau anak-anak dia bermain di area di arenanya dia kata Pasha Ungu di kawasan Stadion Utama Glorabung karena beberapa waktu yang lalu oke intinya sudah kita dapatkan bahwa Pasha Ungu disini berbalik sebelum nyanyi-nyir kepada Parel Prayoga hingga pada akhirnya ketika tidak tahan dengan serangan ganas dari netizen, pens, Parel Prayoga atau masyarakat Indonesia lah ya yang kemudian melihat bahwa Parel Prayoga punya bakat, punya potensi dan kemudian dinyinyiri oleh seorang pokalis maka wajib hukumnya untuk dibela seorang anak kecil yang punya talenta luar biasa, keberanian mental, potensi luar biasa kemudian dinyinyiri ini hukumnya menurut saya harus atau bahkan wajib untuk dibela karena jangan sampai meredupkan, jangan sampai mematahkan semangat seorang anak kecil yang sedang menuju sukses yang sedang menuju sukses, yang sedang menuju bahagia, meskipun sudah bahagia, tetapi sangat bahagia ke depannya kebahagiaan dirasakan oleh Parel Prayoga sendiri sebagai penyanyinya oleh saudaranya, oleh keluarganya, oleh kampung halamannya, oleh sebanyuwangi kan jadi tidak ada negatifnya menurut saya, kemudian dinyinyiri oleh Pasha Ungu ini sangat kurang etis sekali sih, dan senada dengan apa yang saya ucapkan tidak etis itu netizen Republik Indonesia, mayoritas juga mengatakan Pasha Ungu tidak etis mengkritik, menyinyir kepada Parel Prayoga oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf disini sudah terang, jelas, mengakui Pasha Ungu bahwa Parel Prayoga punya talenta yang luar biasa, meskipun gak tahu terpaksa atau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih